Halo assalamualaikum terima kasih udah klik video ini balik lagi di channel anak hijau mai kebun minimal hasil maksimal impian aku by the way sehat kan happy watching hari ini aku mau pendekin si papaya ini karena udah sampai atas tuh jadi kita panenin aja sekalian Bismillahirrahmanirrahim setelah dipanen baru dipilihin yang mana bisa dimasak temen yang enggak berisik ya Oyen ini mending gue guys jadi di biar aja mp kering di apa bisa jadi bunyi atau kenapa enggak disiram guys Ush udah keras juga nah ini dia yang paling semula menyerahin hari ini bakal kita rebus bikin bersama belacan wih setep ini deh hasil paninnya Alhamdulillah akhirnya guys tanaman aku dipindahin ke belakang terutama cabe-cabe ya ada berapa pot ya 3 5 ada 7 pot yang aku pindahin ke belakang cuman ada satu aja pot yang pot batu yang isinya tiga jenis cabe tuh nggak bisa aku pindahin karena ya berat nggak mungkin aku letak belakangnya karena rumahku panjang mungkin 18 meter ke belakang walaupun kebun belakang nggak kuat jadi ini dulu sementara gulmah-gulmahnya udah aku bersihin kenapa aku milih tanaman kayu dulu cabe dulu dipindahin ke belakang tomatnya itu masih ragu ya karena kucing kan ini area bermain kucing aku ya jadi agak rawan sih takut patah gitu nanti kalau misalnya udah bisa cari cara supaya kebunnya aman dari jangkauan mereka mungkin kalau ada caranya baru aku bilang dibawa tomat ke belakang kayaknya kalau cabe kan tanaman kayu ya insyaallah mungkin lebih kuat lah kalau ditabrak-tabrak juga sama kucing-kucing dan sebagai tindakan preventifnya tambahan juga ini mereka suka makan rumput-rumputnya aku nggak masalah sih kalau masalah itu ya cuman mereka sering duduk disini bahkan bisa pup atau pis juga nggak cuma jadiin tempat berteduh tapi bisa juga jadi tempat main dan tempat tiduran dan itu nggak banget jadi aku pakai ini tusuk-tusuk sate ini mudah-mudahan ampuh ya biar nggak dirusak karena kan pup sama pi kucing itu nggak nggak banget ya untuk pupu nggak sama sekali nggak ada berguna malah ngerusak deh kayaknya lihat tuh cabe-cabe merah cabe-cabe keriting aku mulai produktif ini alaman belakang masih berantakan juga jadi masih on progress lah gitu belum tahu ke depannya bakal gimana posisi-posisinya ini kita masih mencoba dulu mudah-mudahan sesuai ekspektasi kalau ini nggak diganggu sama kucing mungkin kita bakal coba ekspansi gitu bahkan mungkin di locker kali ya tanaman-tanaman hiasnya ke depan yang tidak terlalu butuh perhatian gimana banget yang tanaman yang butuh perhatian itu di belakang karena aku lebih bisa lebih tenang berkebun di belakang ini gitu nggak harus malu-malu mikirin orang atau gimana bahkan ini salah satu contohnya nih ini tuh daun jepoka ya dikunyahin ya nih nggak tau iseng aja gitu bukan dimakan cuman dirusak aja ini aku tanam di tanah berharap ditumbuh subur lebih subur karena pernah coba tanam di pot nggak bagus dan ini tuh kelor yang aku tanam dari biji segede ini lihat nih setinggi ini udah seneng banget ada sekian biji yang aku semainin tumbuh dan mereka main atau berantem tadi patah yaudah mau gimana lagi yang sisa cuman ini nih ada tunas kecilnya jadi ini kayaknya aku bakal patahin aja tau deh ini gimana nasibnya coba tancapin dimana tau tumbuh ya who knows never never know at least we try yaudah jadi apa yang dulu kalau ngantikan tauon-taonnya bisa dijadikan pupuk ya itu tanamannya sendiri jadi ini tinggal tunas kecil ini yang kita harapkan mudah-mudahan tumbuh pasti ada sih aku benih-benihnya tapi lihat nanti dulu lah kayaknya ditanam di tanah sih bagusnya emang kelor nih mudah-mudahan yang ini survive nggak lupa juga ini safety-nya jadi ini trial and error dulu aku coba dulu nanam cabai-cabai ini di belakang mudah-mudahan aman dari kucing-kucing kalau nggak ya kita cari caranya dulu maksimal gimana supaya aman atau ujung-ujungnya bakal balik lagi ke depan dengan berat hati tentunya padahal kalau di belakang gini kan bisa lebih santai ya lebih pede juga mau mungkin mau on cam atau gimana gitu mau ngobrol-ngobrol gini juga lebih santai aku berharap banget sih bisa berkebun di belakang gitu udah punya bayangan-bayangan tapi nggak tau manusia cuma bisa berencana ya kita lihat dulu ini kacang panjangnya emang sengaja dibiarin dulu biar jadi benih biar aja kering dulu buah-buahnya yang aku puji-puji malah meninggoy nggak tau kenapa meninggoynya ini kok masih ada yang ijo ya ah nggak tau dah bodo amat kayaknya meninggoy nih dari bawah sini udah kering dan ini udah aku potong segini pohon papayanya berharap sama si tunas yang kecil ini atau tunas-tunas baru lagi nanti biar nggak usah terlalu tinggi segini aja gitu kalau terlalu tinggi nanti kena situ nggak bagus ini juga sering dimakanin hama heran nggak jadi-jadi dipanen segini-segini aja daunnya dimana makannya aku mau update kebun belakang guys ya so far duri-duri ini cukup ampuh eh duri tuh sesat ini cukup ampuh cukup ampuh ya nggak beneran ampuh jadi kadang emang tetep aja ada kucing yang gabut aja gitu dia mungkin cari pengalaman ekstrim tetep aja dia duduk disini atau berdiri-berdiri disini nggak ngerti isi pikirannya apa by the way itu pet room belum selesai belum ke tahap estetika karena kita masih mikirin fungsinya dulu trial and error sambil nabung juga sih butuh waktu untuk nungguin kalau misalnya hujan gimana kalau hujan angin gimana jadi kita utamakan fungsinya dulu baru nanti kita bagusin lanjut juga lama-lama kalau udah bagus kalian bakal lihat hasilnya sih sambil ngobrol-ngobrol ya tujuan aku bikin cat room kan niatnya biar kucing-kucing aku itu sambil panen nih aman nyaman gitu kan jika misalnya aku ngerasa nggak aman nggak ngerasa nggak nyaman juga nggak tega gitu loh jadi aku bikin cat room bukan kandang soalnya eh suara apa jadi one day yang selama ini aku selalu ceritain tapi nggak punya bukti nggak ada videonya maksudnya karena asal mau direkam dianya udah nggak ada akhirnya kemarin berhasil guys direkam yang selama ini meneror dan cukup mengkhawatirkan ini cabai pertama di kebun belakang ini nanti aku sertain videonya akhirnya kerekam makhluknya makhluk perubakalnya cicak saurus gede banget ya harapan aku dia nggak bakal pernah jatuh ke dalam gedung ini eh gedung kebun belakang ini ya karena kalau dia udah masuk ke sini bakalan susah naiknya nggak bakal bisa dievakuasi dari sini nggak mungkin kita gendong dia ke atas jadi harapan aku dia nggak sampai jatuh ke bawah gitu itu juga makanya aku bikin jaring-jaring dan sebagai macamnya supaya dia nggak masuk ke dalam takut aja kucing aku kenapa-kenapa ini komposter aku kukunya kotor seperti biasa segini aja panennya lumayan kita lihat perkembangan cabainya ke depannya akankah bagus tetap bagus disini tetap bagus disini atau gimana kalau untuk mindain tanaman tomat yang di depan aku belum berani karena masih ragu ya karena tanaman tomat itu kan apanya lembut ya batangnya lembut takutnya kenapa-kenapa gitu aku cek aku seneng banget minum di air-air kayak gini sama itu juga dan ini udah banyak banget ya kemarin tinggal sikit kan ada banyak lagi pokoknya kau punya tanaman ini satu jantinya bakal makan banyak ini juga udah kemana-mana lihat nih telangnya sampai ke atas-atas biarin aja dulu karena ini juga nggak produktif kan si jeruknya atau jeruk apa juga jadi biar aja jadi rampatan telang tapi udah lama nggak dipanen juga sih jadi ada beberapa kucing yang nakal mau pup-pup di balik-balik ini jadi kalau kalian punya ide digimanain ini kebunnya biar safety dari tempat kucing main-main ini juga udah punah guys si ininya si katunya ini patah juga yang kecilnya atau deh kayaknya bakal semai lagi aja di depan ini ya itu dulu kayak enaknya di belakang bisa mendengar mahluk-mahluk bunyi-bunyi mahluk kadang surah kambing juga rame banget disini pengennya sih tetap bagus tapi sesuai aman juga gitu untuk anak hijaunya kan jangan sampai anak bulu menyerang anak hijau oh mulai ada kutu-kutuan nih wah berarti kita perlu astagfirullah berarti kita perlu berburu rumput jampang lagi oke segitu dulu masih banyak si calon bobo yang masih hijau ini belum panen kita lihat perkembangan cabainya kalau bagus di belakang kita lanjut kalau enggak ya harus balik lagi ke depan mau gak mau oke sampai disini dulu video kali ini terima kasih udah nonton sampai akhir jangan lupa dukung aku dengan cara subscribe like and comment terima kasih banyak jadi apalagi yang kalian tunggu ayolah nanam see you next video bye